Pada anak-anak jelas mereka kan bersekolah, bermain di luar ruangan karena itu sangat penting untuk kembang dan kembang mereka Dengan menghirup udara yang tidak bersih, tidak berarti sama saja Dengan menghirup sisa polusi yang selama ini seharusnya kita hindari Dan saluran mekanisme pertahanan di saluran nafas anak otomatis belum sekuat atau sebaik orang dewasa Jadi istilahnya seorang anak pertumbuhannya ditentukan oleh beberapa faktor Pertama tentu kondisi saat kehamilan, itu berarti keluarga kan, genetik termasuk di dalamnya Kedua termasuk juga di dalamnya itu gizi Dan yang ketiga adalah lingkungan Lingkungan itu termasuk lingkungan secara udara tentu, lingkungan secara sehari-hari, makanan, minuman, bermain dan sebagainya Suacanya bagus gitu, kesehatan anak-anak di jaga Jamannya kabut asak ini lah, sering batu-batu di rumah dia nih Sampai muka-muka kan kadang Terima kasih Atau anak-anak mungkin jangan beraktifitas banyak di luar ruangan, lebih banyak di rumah Kemudian hindari misalkannya kalau keluar rumah mau tidak mau tentu menggunakan masker Ya kalau memang diperlukan sekali untuk beraktifitas di luar rumah Kemudian yang penting jaga daya tahan tubuh anak dengan apa Makan gizi yang baik dan minum air putih yang banyak Sampai jumpa di video selanjutnya